Halo Sobat Akademi Master Online, pada video kali ini gue akan membahas rahasia traveling ke luar negeri gratis dengan menggunakan miles yang lo bisa dapetin semua dengan berikan di sosial media maupun e-commerce nah gue bocoran sedikit rahasia gue jadi gue tuh dari tahun 2019 sampai sekarang gue tuh gak pernah jalan-jalan ke luar negeri bayar ya terutama bayar tiket pesawat semuanya itu gue pake miles ya itu gue pake Singapore Airlines Miles ya kalau tau gak Chris Flyer karena waktu itu gue traveling ke Eropa ke 11 negara barang keluarga gue itu free itu semua dibayar pake miles ya jadi miles tuh gak hanya lo sendiri yang bisa berangkat ke luar negeri jalan-jalan sendirian tapi lo juga bisa daftarin keluarga lo bahkan temen-temen lo nah itu juga ada foto ketika gue lagi naik first class ya gue naik first class Singapore Airlines ya jadi gue bener-bener nikmatin banget fasilitas baik dari yang awalnya ekonomi perlahan naik ke bisnis kelas dan terakhir adalah first class tentu lo penasaran ya gimana sih caranya kok bisa gue selama kurang lebih dari tahun 2019 ini sampai sekarang itu total gue udah jalan-jalan mungkin udah sekitar belasan negara ya hampir 20 negara dan itu semuanya gratis dan ini juga gue kasih lo cuplikan ya jadi setiap kartu kredit itu ada fasilitasnya masing-masing oke jadi yang lo perlu tau setiap kartu kredit itu punya benefit masing-masing ya makanya kalo lo perhatiin disini waktu itu lagi ada promo dari Simniaga yang dimana ketika promo tersebut itu bukan bicara miles tapi bicara juga namanya transaksi ketika lo punya transaksi waktu itu gue lagi ngikutin promo Simniaga ya Simniaga GCB itu promonya 200 juta transaksi lo udah dapet perjalanan ke Jakarta, Tokyo ya pulang pergi gratis itu naik bisnis kelas anah ya jadi yang lo perlu tau adalah setiap bank itu punya kelebihan yang masing-masing di kartu kreditnya jadi lo gak bisa berpatukan wah gue pake kartu kredit BC aja deh gue pake kartu kredit Simniaga aja Maybank aja enggak kalo saran gue lo ajukan semuanya ya karena setiap kartu kredit itu punya benefit masing-masing yang tentu berbeda dan akan gue kupas di slide terakhir nah ini juga lo bisa liat cuplikannya langsung ya ini tahun 2022 ketika gue lagi ajak jalan-jalan keluarga gue ke Eropa ya kita itu kurang lebih ke 10 negara ya itu semua gratis dibayar pake miles dan juga lo bisa liat yang kedua yang di tengah-tengah itu gue lagi ke Jepang barang temen-temen gue di akhir tahun ya dan itu semua juga dibayar gratis pake miles ya bahkan nih gue mau kasih lo bocoran dimana ketika lo punya banyak miles ya lo bisa pake transaksi juga ke temen-temen lo ya temen-temen lo bisa beli tiket melalui lo dan terakhir itu pas gue akhir tahun kemarin gue ke Korea ya itu gue ajak keluarga gue itu total kurang lebih kita berangkat 15 orang dan semuanya juga gratis dibayar miles dan itu semuanya juga gratis dibayar pake miles ya jadi tahun lalu gue itu berangkat ke Jepang gue berangkat ke Thailand, ke Singapur, ke Korea itu semua gratis bahkan tahun ini pun gue udah ngajuin beberapa penerbangan ya ke Eropa, ke US dan itu semua juga free dibayar pake miles nah tentu kalo kita bicara cara dapetin miles sebenernya kan setiap maskapai itu punya milesnya masing-masing ya tapi saran gue lo bisa ngajuin dua ya karena dua maskapai ini yang paling banyak memberikan bonus miles di dalam kartu kredit yang ada di Indonesia ya saran gue lo bisa ngajuin untuk Singapur Airlines ya atau gak Chris Flyer atau gak lo ngajuin juga Garuda Indonesia ya dimana lo bisa ngajuin Garuda miles ya jadi lo perlu daftar dulu di websitenya lo daftar dulu sebagai membership di Chris Flyer dan di Garuda kabar baiknya gue gak bicara lo bisa traveling ke warna negeri aja secara gratis tapi lo juga bisa jalan-jalan ke luar kota ya ke link Indonesia gratis dibayar pake miles tentu berangkatnya kalo gak pake Garuda atau gak Air Asia saran gue lo langsung daftar aja dan langsung ajukan kartu kredit yang bisa mensupport Chris Flyer ataupun Garuda miles selanjutnya setelah lo mendaftar simple yang adalah lo cukup pake metode pembayaran ketika lo lagi ngiklan di TikTok ketika lo lagi ngiklan di Meta atau gak lo ngiklan di marketplace biasakan pake kartu kredit ya kalo bisa juga lo belanja apapun ya terutama di e-commerce itu lo biasakan pake kartu kredit kalo mungkin lo belanja di offline mungkin gak semua retail offline menyediakan fasilitas kartu kredit bahkan kalo lo gesek kartu kredit mereka tuh ngecas sama lo mereka ngecas lo kurang lebih mungkin sekitar 3% gitu karena mereka tau mereka tuh mesti bayar sama pihak bank nah tapi kabar baiknya kayak lo ngiklan di sosial media ataupun lo ngiklan di e-commerce kan sayang nih lo mesti bayar PPN 11% ya mungkin katanya nanti bakal ke 12% ibaratnya tuh setiap kartu kredit itu mereka tuh udah kasih namanya reward buat lo ya rewardnya tuh kalo dihitung-hitung bisa kisaran 3-5% khusus untuk kartu kredit khusus yang mensupport miles ya jadi sayang banget nih kalo lo gak maksimalin lo ngiklan ya tiap hari lo buang uang nih buat lo investasi di iklan buat bisnis lo tapi lo tuh gak dapetin manfaatnya lo tuh gak dapetin benefit tambahan selain untuk ningkatin onset lo gimana kalo lo bisa dapet double cuan ya dimana cuan pertama adalah lo ngiklan dapet untung kedua dari hasil ngiklan lo lo dapet jalan-jalan gratis keliling dunia oke jadi banyak juga kartu kredit yang sekarang bener-bener memberikan fasilitas miles yang luar biasa ya gue gak perlu sebutin satu-satu karena gue pun jujur gue pun tau semua ya setiap kartu kredit tuh setiap lo transaksi 5 ribu lo dapet 1 miles 7500 lo dapet 1 miles tapi saran gue lo bisa pelajarin sendiri masing-masing kartu kredit kenapa? karena setiap 6 bulan itu mereka biasa ada perubahan ya antara mereka dievaluasi di milesnya atau gak mereka malah mempermudah lo buat dapetin miles sebanyak mungkin nah ini adalah kartu kredit yang gue pake sampe sekarang ya gue jujur gue punya ini semua kartu kreditnya ya simniaga GCB prefer BCA Chris Fly Singapur ini pun enak ya sampe sekarang pun lo masih bisa transaksi di Starbucks lo dapet minuman gratis digibank lo bisa ajukan juga digibank travel lo juga bisa ajukan mebank visa infinite ya atau gak mebank BMW mebank mini itu lo bisa ajuin karena mereka juga ada welcome bonus yang besar sampe saat ini ya video ini di update nanti selanjutnya saran gue lo bisa ikutin juga rincian-rincian benefit-benefit kartu kredit yang lo bisa langsung dapetkan di website-website di bank tersebut dan inget ya ketika lo ngajuin kartu ini jangan lihat dari benefit milesnya aja karena setiap kartu kredit ini juga punya benefit tambahan yang lain ya jadi lo bayangin lo lagi ke restoran lagi makan dapet diskon lagi nyalon dapet diskon dapet promo terus lo juga bisa tukerin gak sekedar miles aja bahkan ada kartu kredit yang memang support juga untuk di hotel ya jadi ini kabar baiknya buat lo ya saran gue lo bener-bener maksimalin aja oke walaupun disclaimer gue bukan sales kartu kredit tapi gue kasih tau lo cara-cara buat ngajuin kredit kartu secepat mungkin dan lo bisa dapet naikin limit secepat mungkin juga oke jadi yang pertama lo cukup daftar di cermati.com ya saran gue lo daftar di website tersebut lo daftar kartu kredit yang tadi gue publish ke lo atau gak lo lagi liat ada kartu kredit kartu kredit yang lebih menarik silahkan daftar disitu dan saran gue jangan daftar satu kredit aja tapi lo perlu daftar banyak kartu kredit dari berbagai bank karena kita gak tau nih lo gak bakal tau lo di approve di bank yang mana ya karena setiap bank itu punya kesusahannya sendiri buat ngecek lo ya jadi lo tuh nanti bakal ketika lo daftar lo tuh bakal di cek ya lo tuh bakal di telpon jadi saran gue ketika lo ngajuin kartu kredit lo tuh punya slip gaji tapi kalau posisi lo sekarang adalah seorang tapi kalau posisi lo sekarang adalah seorang business owner ya lo cukup buat slip gaji aja sebagai karyawan karena kalau lo gak punya slip gaji itu bakal jadi masalah lalu saran gue lo bisa siapin nomor telepon kantor bukan nomor HP ya yang ada 021 kenapa? karena bank biasa lebih suka kalau lo ada nomor telepon kantor sampai saat ini ya dan siap-siap aja lo bakal di telpon sama mereka dan lo wajib angkat buat confirm identitas lo bener atau tidak valid atau enggak dan saran gue setelah kartu kredit udah di approve biasain ya transaksi itu pake kartu kredit ya jadi lo gak hanya bicara ngiklan aja di meta di tiktok di marketplace tapi sehari-hari ya lo biasain pake kartu kredit kenapa? karena lo tau di dalam kartu kredit tersebut ada benefitnya yang buat lo dan lo juga bisa ngajuin biasakan untuk request limit sementara ya jadi misalnya lo baru di approve limit lo mungkin kecil ya mungkin 10 juta 25 juta 50 juta mungkin bahkan ada yang 100 juta tapi kalau lo pengen lebih maksimal saran gue lo bisa pelan-pelan sambil telpon CS-nya buat ngajuin request kenaikan limit sementara dan setiap 6 bulan lo coba request untuk kenaikan limit permanen ya karena lo nanti bakal ngerasain dimana mungkin limit lo awal cuma 10 juta tapi lo jangan kaget nanti setiap 6 bulan ketika lo rutin bertransaksi dan lo bayar tagian tepat waktu lo bakal dipercayakan sampai ada limit 300 juta sampai 500 juta rupiah enak dan menarik banget ya dan ini yang gue bilang dimana benefit kartu kredit itu hanya untuk dapetin mails aja tapi lo juga bisa dapetin namanya poin-poin untuk lo tukarkan penginapan gratis atau gak hotel gratis jadi lo bayangin ya lo lagi jalan-jalan ke luar negeri lo pun bisa nginep secara gratis dan ini pun juga gue rasain dimana gue punya kartu kredit yang support marion bonvoy dan kartu kredit yang support akor hotel jadi dimana setiap kali gue nginep di hotel tersebut gue bisa dapetin free atau gak minimal ketika gue punya kartu kredit tertentu gue saran bisa dapetin namanya free upgrade jadi gue dapetin platinum card di kartu membership tersebut dan gue dapetin free upgrade jadi misalnya lo room yang biasa aja lo di-upgrade ke suite ya itu enak banget jadi saran gue lo bisa ngajuin kartu kredit juga yang support marion bonvoy atau gak akor karena itu dipake di seluruh dunia oke sekarang saatnya wujudin impian lo ya saran gue ajuin kartu kredit bayar tagihan tepat waktu ya sering-sering request kenaikan limit sering-sering transaksi dan saatnya lo udah saatnya nikmati jualan online keliling dunia gratis gara-gara ngiklan dan kalo materi ini bermanfaat buat lo jangan lupa juga untuk share dan tag ke instagram gue Richard Putra Official nanti gue bakal repost disana oke semoga bermanfaat buat lo semua see you on the next topic selamat menikmati